Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana Membuat Pile-pile Menjadi tombol-tombol interaktif Nah mati kan sekarang Sekarang video pramuka Kita klik video pramukanya Dan folder foto Nah langsung keluar Aneka Ragam foto Sekarang yang bacaan sholat Ini file Word, Excel, PowerPoint Itu tadi open document ya Nah ini PowerPoint LDK Seperti biasa Skip Kita close Kita close Sekarang yang website Yang website Klik sini Demikian Cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana Membuat Pile-pile Menjadi tombol-tombol interaktif Jadi biasanya kalau kita presentasi itu banyak pile Ada pile video Pile Office Pile folder foto Itu bagaimana cara menampilkannya Menjadi tombol-tombol Kita gunakan aplikasi Auto Play Buka Aplikasi Auto Play nya Kita kasih nama Latihan Latihan Go Misalnya Bebas ya Jadi sesuai dengan temanya aja Nanti klik Blank Project Nanti muncul seperti ini Ini adalah Tampilan Layar Lalu kita Siapkan Folder-folder yang berisi Pile-pile yang akan kita tampilkan Tadi saya simpan Di Disini Nah ini dia Ini Kita copy Lalu kita Buka di Auto Play nya Lalu kita buka di Project Lalu kita klik di Latihanku Lalu kita klik di CD Road Lalu kita klik di Auto Play Kita taruh aja di Dock Klik Kanan Paste Jadi semua file-file kita taruh di Folder Dock Ingat ya Tadi ada di Ada di Auto Play Di Proyek Di Latihanku Di CD Road Di Auto Play Pilihnya di Dock Jadi file-file latihan kita ada ini semua disini Selanjutnya Kita Buat Background disini Background Tadi Background kita ambil Ada di dalam folder yang tadi Kita klik disini Klik ini ya Klik ini ya Gambar tuh ini Ini tombol Ini text ya Ini video Ini flash Dan seterusnya Kita klik ini ya Klik Kita Buka My Document Lalu kita klik Auto Play Kita klik Proyek Kita klik Latihanku Kita klik CD Road Kita klik Auto Play Kita klik Dock Kita klik Bahan Auto Play Nah Background Klik aja Background misalnya Yang ini Klik OK Ini kita drag Kita paskan Dengan Lebarnya Layar kita Nah Seperti ini Kita lihat Udah pas Atau belum Lepaskan ya Nah Kira-kira kayak gini Selanjutnya Disini kita buat Judul presentasi kita Kita klik ini A Ya Ini Double click Kita Jangan lupa setting ya Kita klik disini Latihan File Jadi Tombol Misalnya Kalau presentasi Tentang apa Ini hurufnya Kalau bisa Besar ya Biar kebaca Latihan File Jadi Tombol Interaktif Latihan File Jadi tombol Interaktif Warnanya Warnanya Bebas 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 Saja Supaya nanti Berwarna Warni Kalau kita Kelak Klik 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 Misalnya Kayak gini Klik OK Seperti ini Kalau mau diganti Hurufnya Kita Double Klik Lagi Ini ada Font Di sini Lalu Kita Klik Cari Cari Yang Yang Kebaca Pokoknya Kita bisa Pilih Pilih Di sini Klik OK Klik OK Latihan File Jadi Tombol Interaktif Kalau Misalnya Di sini Ada Logo Nanti Klik Di sini Caranya Kayak Tadi Tinggal Di drag Dibesarkan Kecilkan Dipaskan Terus Di sini Folder Folder Yang Kita Buat Tadi Disimpan Di Dokumen Kita Kita Jadikan Tombol Ini Kita Klik Yang Ini Tombol Kita Buat Tombol Baru Thumbnail Nah Kayak Gini Pilih Thumbnail Biar Kelihatan Tombol Mana Yang Akan Kita Gunakan Ini Kita Misalnya Ini Kembira Tua Boleh Yang Kuning Boleh Yang Apa Yang 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 Seperti Ini Kita Taruh Di sini Kita Susun Ini Nanti Untuk Mewakili Tombol Apa Kita Double Click Kita Kasih Nama Tombolnya Ini Settingan Kita Klik Di sini Di atribut Atribut Coba Video Video Pramuka Video Pramuka Coba Klik Setting Ya Di sini Video Pramuka Video Pramuka Ini Warnanya Kita Ganti Ganti Misalnya Ini Klik Klik Oke Kalau Kebesaran Kalau Kebesaran Kita Double Klik Portnya Kita Kecilkan Misalnya Di 11 Klik Oke Nah Kayak Gitu Terus Tombol Kedua Ini Kita Copy Aja Klik Edit Klik Copy Klik Edit Klik Paste Kita Ganti Tulisannya Double Klik Misalnya Menjadi Folder Foto Folder Foto Folder Foto Klik Oke Pas ya Lalu Kita Edit Lagi Kita Copy Lagi Kita Edit Lagi Kita Paste Lagi Ini Tadi Ada Pail PDF Ya Pail PDF Kita Ganti Kita Double Klik Jadi Tadi Bacaan Solat Bacaan Solat Klik Oke Terus Kita Copy Lagi Edit Copy Edit Paste Kita Kesini Kan Video Pramuka Folder Foto Bacaan Solat PowerPoint Disini Kita Dapat Klik LDKS PPT PowerPoint Untuk LDKS Klik Oke Sudah Kelihatan Jaraknya Harus Disamakan Dipaskan Kemudian Disini Misalnya Ada Tombol Lagi Edit Copy Edit Paste Misalnya Website 14 Depok Website SMPN 14 11 Klik Oke Website SMPN Portos Sepo Jadi Kalau Tombol Ini Nanti Kita Klik Dia Menuju Ke Website Kalau Kita Klik Tombol Ini Nanti Yang Keluar Adalah PowerPoint LDK Kalau Kita Klik File Yang Ini Keluar PDF Solat Kalau Kita Klik Folder Ini Nanti Kalau Udah Jadi Itu Menuju Folder Ratusan Foto Kalau Kita Klik Yang Ini Itu Nanti Akan Lari Ke Membuka File Video Ini Terserah Jangan Kosong Kita Kasih Ilustrasi Apa Aja Bebas Kalau Kalau Saya Karena Ini Latihan File Jadi Tombol Interaktif Dengan Autoflay Ini Saya Gunakan Disini Ilustrasi Autoflay Kita Klik Disini Lalu Saya Baik Disini Autoflay Proyek Latihanku CD Road Autoflay Dock Bahan Autoflay Ini Gambar Nah Ini Ada Titik Biru Kecil Kita Kecilkan Drag Supaya Nanti Muat Disini Kita Kecilkan Ya Kita Kecilkan Lagi Disini Latihan File Jadi Tombol Interaktif Dengan Nah Dengan Autoflay Kita Copy Ini Edit Copy Edit Paste Double Klik Kita Ganti Dengan Tulisan Dengan Klik Oke Latihan File Jadi Latihan File Jadi Tombol Interaktif Dengan Autoflay Kemudian Nanti Selama Kita Presentasi Misalnya Kita Ingin Ada Background Musik Ada Background Musik Background Musik Itu Selama Lamanya Akan Berputar Mengiring Presentasi Kita Tapi Bisa Dimatikan Dan Bisa Juga Dihidupkan Kita Buka Tombol Lagi Disini Misalnya Tombol Kita Ganti Dengan Yang Berbeda Kalau Untuk Musik Klik Misalnya Yang Ini Oke Oke Kita Klik Disini Kita Kecilkan Double Klik Musik On Off Ininya Kita Ganti Hurufnya Warnanya Maksudnya Lalu Kita Klik Oke Kebesaran Hurufnya Kita Double Klik Kita Klik Pound Kita Pilih 10 Misalnya Lalu Kita Klik Oke Musik On Off Disini Bisa Ada Foto Kita Atau Nama Kita Tinggal Kita Kalau Foto Klik Gambar Kalau Tulisan Nama Kita Kita Klik A Sini Klik Misalnya Subhan Bedahan Channel Tulisannya Warnanya Putih Misalnya Di awalnya Klik Oke Kalau Kita Kesini Ini Kebesaran Kita Kecilkan Klik Pound Hurufnya Kita Ganti Dengan Yang 10 Misalnya Klik Oke Klik Oke Dia Akan Mkecil Kalau Ada Logo Youtube Taruh Disini Ini Bisa Ditaruh Di Atas Sini Jadi Masalah Komposisi Terserah Ini Misalnya Ada Foto Kita Disini Ada Logo Logo Tinggal Panggil Panggil Aja Selanjutnya Ini Mau Kita Beri Suara Jadi Kalau Ini Nanti Kita Arahkan Tombol Kesini Dia Bunyi Krek 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 Caranya Double Klik Disini Lalu Kita Klik Atribute Disini Hand Jadi Ini Bisa Tombol Moskita Berubah Jadi Tangan Bisa Jadi Uang Jadi Pencil Jadi Macem-macem Kita Pilihnya Hand Aja Tangan Pilihannya Banyak Terserah Disini Standarnya Kita Klik Custom Kita Ganti Dengan Custom Kalau Standar Nggak Ada Suaranya Kita Klik Browse Jadi Misalnya Disini Oke Yang Ini Juga Pilih Aja Yang Terserah Lalu Kita Klik Oke Selanjutnya Yang Ini Kita Klik Atribute Standarnya Kita Ganti Dengan Custom Ini Kita Ganti Dengan Custom Suaranya Bisa Kita Ganti Dengan Yang Ini Misalnya Berikutnya Bebas Bebas Saja Suka Suka Misalnya Kayak Gini Lalu Kita Klik Oke Yang Ketiga Double Klik Kita Klik Attribute Standarnya Kita Ganti Dengan Custom Ini Kita Ganti Dengan Custom Brows Kita Ganti Dengan Yang Ini Yang Ini Kita Ganti Dengan Yang Ini Misalnya Lalu Kita Klik Oke Berikutnya Kita Ganti Dengan Attribute Disini Bidinya Jangan Standar Tapi Custom Ini Kita Ganti Dengan Custom Brows Kita Ganti Dengan Ini Suaranya Suaranya Kita Ganti Dengan Ini Lalu Kita Klik Oke Yang Terakhir Double Klik Attribute Disini Standar Kita Ganti Dengan Custom Kita Ganti Dengan Custom Brows Kita Ganti Dengan Yang Apa Suaranya Yang Ini Kita Ganti Dengan Ini Misalnya Lalu Kita Klik Oke Udah Semuanya Yang Musiknya Boleh Juga Kita Kasih Attribute Suaranya Mau Kita Ganti Dengan Custom Custom Suaranya Bebas Bebas Saja Yang Ini Yang Ininya Diganti Dengan Yang Ini Sel 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 Ini Tombol Ini Kalau Kita Klik Nanti Harus Membuka File Video Pramuka Kalau Ini Belum Nih Belum Kita Kasih Action Jadi Kalau Kita Lihat Preview Nah Dia Belum Belum Ada Tuh Belum Belum Buka Baru Ada Suara Suara Aja Nah Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Kalau Kita Klik Ini Nanti Lari Ke Video Pramuka Lalu Kita Kasih Action Caranya Double Click Double Click Quick Action Ini Jangan Non Kalau Video Kalau Video Itu Pilihnya Play Multimedia Play Multimedia Kita Klik Browse Mana Pailenya Ini Kita Cari Dulu My Dokumen Auto Play Proyek Latihanku CD Rout Auto Play Ada Di Dok Bahan Auto Play Video Pramuka Video Pramuka Ini Dia Klik Disini Klik OK Klik OK Sekarang Folder Photo Double Click Folder Photo Quick Action Nah Ini Jangan Non Pilihnya Kalau Folder Photo Itu Adalah Disini Ada Explore Folder Klik Explore Folder Dia Minta Mana Pilenya Kita Klik Auto Play Kita Klik Dock Kita Klik Bahan Auto Play Nah Ini Folder Photo Disini Klik OK Klik OK Kemudian Bacaan Sholat Ini PDF Kalau PDF Itu Open Dokumen Kita Klik Quick Action Ini Jangan Non Pilihnya Adalah Open Dokumen Jadi File Excel Word PowerPoint PDF Itu Open Dokumen Kita Klik Browse Disini Bacaan Sholat Ini dia Bacaan Sholat Klik OK Klik OK Kemudian PowerPoint LDKS Double Click Quick Quick Action Klik Open Dokumen Juga Open Dokumen Ini dia Jangan Salah Klik Browse Lalu Ini Organisasi LDK Presentasi Klik OK Klik OK Kemudian Website Kalau Website Kita Harus Membuka Internet Ini ada SMP 14 Depok Ini Kita Buka Websitenya Nah Disini Ada Alamat Ini Kita Block Klik Kanan Copy Ini Kita Minimize Lalu Kita Buka Website Tombol Website 14 Double Click Disini Quick Action Ini Jangan Non Tapi Ini Ada Web View Website View Website Klik Disini Nah Klik OK Oh Alamatnya Kita Paste Disini Tadi Kita Itu ya Control V Jadi SMP 14 Depok SCID Lalu Kita Klik OK Sudah Selesai Tinggal Musik Sekarang Musik Ini Kalau Kita Lagi Presentasi Musik Harus Dimatikan Caranya Ini Harus Dimatikan Kalau Musik Ngambilnya Bukan Begitu Tapi Dari Sini Dia Dari Proyek Proyek Klik Audio Musik Musik Harus MP3 MP3 Atau OGG Klik Add Klik Add Kemudian My Document Auto Play Proyek Latihanku CD Rode Auto Play Dock Bahan Auto Play Ini Ada Sound Nah Pilihnya Yang Yang Ini Misalnya Yang Coba Coba Yang Ini Ini Klik OK Klik OK Klik OK Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Semuanya Kita Tinggal Meng Create Caranya Disini Di Build Klik Build Nah Kalau Kita Punya CD ROM Ada CD Apa Itu CD Write Kita Taruh Itu Ya Kita Burning Jadi Nanti Keluarnya Jadi CD Tapi Karena Kita Mau Bagi Bagi Ke Teman Yang Mudah Itu Hard Drive Folder Jadi Hanya Berupa Pile Folder Jadi Pilihan Ini Hard Drive Folder Kalau Pile ISO Yang Ini Kita Pilih Yang Ini Yang Mudah Klik Next Lalu Kita Klik Build Bentuk Adanya Disini Nanti Di My Dokumen Di Autoplay Klik Build Sedang Dikerjakan Tunggu Sebentar Cepat Kalau Ini Jadi Kita Bisa Melakukan Presentasi Kita Dengan Cantik Sekali Tanpa Kita Harus Cari Mana Pile Word Excel Video PDF Foto Dan Terusnya Jadi Dengan Autoplay Ini Kita Presentasi Jadi Mudah Hasilnya Seperti Ini Kalau Kita Double Klik Ini Ada Di My Dokumen My Dokumen Autoplay Output Latihanku Nah Disini Ada Di Autorun Oh ya Tadi Ini Salah Yang Ini Belum Kita Matikan Kita Belum Action Langkang Ini Kita Quick Action Ini Play Pause Play Pause Ya Play Pause Ya Klik Oke Jadi Kalau Kita Lupa Ya Ini Dia Main Terus Musik Sekarang Kita Build Lagi Build Ya Build Klik Hard Drive Folder Klik Next Klik Build Klik Yes Jadi Kalau Kita Lupa Seperti Itu Ulang Ulang Dia Akan Menyimpan Sendiri Otomatis Nanti Terakhir Kalau Kita Close Dia Minta Save Ya Kita Save Aja Supaya Kalau Ada Kesalahan Bisa Kita Edit Klik Close Nah Coba Sekarang Musiknya Apakah Sudah Bisa Mati Atau Hidup Dapat Klik Nah Mati Kan Sekarang Video Pramuka Kita Klik Video Pramukanya Alhamdulillah Bersyukur Bertemu Dengan Orang Kaya Sehingga Dapat Nasi Padang Yang Sangat Enak Kemudian Folder Foto Klik Nah Langsung Keluar Aneka Ragam Foto Jadi Presentasi Kita Jadi Mudah Gara Gara Ada Auto Play Kita Close Lagi Sekarang Yang Bacaan Sholat Ini Pile Word Excel PowerPoint Itu Tadi Open Dokumen Nah Ini Bacaan Sholat Kita Close Sekarang PowerPoint LDK Bisa kita Besarkan Seperti ini Kalau kita Slide show Sama Aja Seperti Biasa Skip Kita Close Kita Close Sekarang Yang Website Ya Yang website Tadi Yang website Klik Sini Nanti Menuju Ke website Pilihan Kita Nah Seperti Ini Demikian Cara Membuat Pile Pile Presentasi Menjadi Tombol Tombol Keren Menggunakan Aplikasi Autoflay 7.5 Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat